Emang Genshin ataupun mungkin game sebelumnya Honkai ya itu kan emang dari publisernya Publisernya Cina atau Tiongkok kita bisa lihat ke dari developer ini mereka appeal ya Emang nyari market-market wibu istilahnya karena mereka menggunakan art style yang sangat identik dengan anime kalau kita perhatiin kan menurutku sih dari cara marketing mereka appeal-nya kayaknya sah-sah aja dikateri bodibu soalnya secara fakta juga kebanyakan yang main Genshin juga wibu kan gitu Halo semuanya gamers kembali bersama aku Queen dan kali ini aku akan mewawancarai orang-orang di event Jepang ini ya terutama tentang cosplay Genshin Impact jadi buat kalian para Genshin player atau sekedar yang suka sama cosplay nih merapat-merapat menarik banget nih Oke kali ini bersama kakak siapa Andre Bintang bisa dipanggil Kirya Kak Pahan Pacen Anggoro Greco Instagramnya ada di at greco Ts kirya TTF4 G-R-H-Domar M-H-D F-N-H-D Far underscore Hans underscore Ternis Laos Anggoro R-Y-Z-E-R-I-N underscore Iya oke cantik banget loh kakaknya nih aku merasa sangat terbanting disini Kak Bimo ke even di Jepongan kayak gini pasti nggak asing dong ya sama namanya wibu ya kan? Menurut Kakak wibu itu apa sih? Menurutku wibu itu sekarang udah mengalami pergeseran makna kali ya kalau dulu kan sering dikonotasi sama apa orang yang suka cuci Jepangan tapi over ke negatif tapi sekarang mungkin udah jadi slang istilah yang common buat nyebutin orang suka cuci Jepangan aja gitu kan langsung dicap wibu gitu kan Kan pernah baca di KBBI ya? Waduh oke keren banget Seseorang yang cinta atau suka terhadap kearifan Jepang Budaya-budaya Jepangan gitu ya? Orang yang apa ya suka dengan cuci pangan dah? Orang noleb yang biasa keseringan nge-event gitu Orang yang suka sama budaya Jepang Wibu itu semacam seseorang yang sudah terlalu punya ketertarikan lebih terhadap suatu kebudayaan di Jepang Oke ini sangat KBBI banget ya jawabannya ya Ya mungkin kalau kasarnya ya orang yang sering nge-event sering nonton anime gitu lah Oh gitu oke Kakak ini kan disini cosplay caking ya ini karakter Genshin Impact Karena Genshin Impact itu kan karakter game dari Cina bukan di Jepangan bukan anime gitu Jadi apakah itu bisa diidentifikasikan sebagai wibu? Tergantung juga sih Antara bisa sama enggak sih Ya gimana ya ya tergantung sih Itu kan cuma sebuah game Ada seseorang yang hanya bermain game gitu ya karena memang dia tertarik dengan karakter-karakternya Namun tidak menutup kemungkinan juga bahwa para wibu itu juga tertarik memainkan game tersebut Karena art style-nya lah, footage-nya lah itu cocok dengan mereka kayak gitu Kalau dia kayak mendalami game-nya itu bisa dibilang wibu juga Oh gitu kenapa tuh padahal itu kan game dari Cina bukan dari Jepang ya bukan anime bukan manga Soalnya dia itu termasuk anime juga Oh kenapa karena animasinya ya Animasinya ala Jepang banget Karena orangnya kan ngertinya ini Genshin tuh wah dari Jepang dari Jepang karena karakternya yang kawai gitu kan Padahal aslinya dari Cina, mungkin enggak tahu kenapa bisa dikatakan wibu gitu Berarti kakak enggak setuju kalau itu dikatakan wibu? Ya setengah iya setengah tidak sih Ayo, iya atau tidak, iya atau tidak Iya, iya udah ya Oh setuju, setuju kalau itu wibu Genshin Impact itu kan game dari Cina Nah apakah orang-orang yang cosplay Genshin Impact bisa dikatakan sebagai wibu? Gimana ya om? Mungkin iya Tergantung dari dia tuh main Genshin itu ngapain Jadi cuma untuk F1 atau untuk emang Caranya sebuah ibu Nah ini sebenarnya agak menarik ya Emang Genshin ataupun mungkin game sebelumnya Honka ya Itu kan emang dari publishernya, publisher Cina atau Tiongkok Kita bisa lihat dari developer ini Mereka appeal ya Emang nyari market-market wibu istilahnya Karena mereka menggunakan art style yang sangat identik dengan anime Kalau kita perhatiin kan Menurutku sih dari cara marketing mereka Appealnya kayaknya sah-sah aja di kategori bodybus Soalnya secara fakta juga Kebanyakan yang main Genshin juga wibu kan Oke, bener banget Walaupun dari Cina tapi peminatnya banyak di Jepang Oke Kenapa tuh? Padahal kan dia bukan anime, bukan manga Iya juga ya, kenapa ya? Kenapa tuh? Berarti kita ada yang menjadi tidak setuju kah? Iya Oh tidak setuju Kalau tidak setuju Tapi gimana tuh? Padahal kan ini event Jepangan Kalau misalnya bukan ngewibu harus ngapain dong? Harus ngapain ya? Iya Apa cuman mengekspresikan diri lah begitu? Iya mungkin gitu Tapi gimana kak? Dengan kayak Kalau ada orang seringkali Jepangan juga Cosplay itu sebagai game lain Misalnya Final Fantasy, Among Us Apakah itu juga bisa diidentifikasikan sebagai wibu? Ehm, gimana ya? Seperti kalau Among Us Kalau kita nge-refer ke wibu ya? Kayaknya enggak juga sih Among Us kan bener-bener pure dari Western ya? Kayaknya enggak ada kaitannya sama Cipangan gitu ya? Enggak ada sih kalau Among Us menurutku ya gitu Kalau saya bilang itu bisa iya bisa enggak juga Karena kan cosplay itu kan hobi ya? Jadi kadang-kadang itu Seseorang itu Hanya karena dia suka sama suatu karakternya itu Dia yaudah lah Mumpung ada event kayak begini Aku nyoba cosplay lah di event ini kayak gitu kak Oke, berarti belum tentu diidentifikasikan sebagai wibu semua ya? Belum Sepertinya tidak sih kak Kenapa tuh? Soalnya kalau Among Us itu lebih Apa namanya? Lebih Western banget Itu paling ya Bocah doang yang suka game Oke, bocah suka game Berarti belum tentu wibu ya? Ya mungkin bagi sebagian orang yang Kalau event cosplay itu dianggap wibu sih ya Oke, berarti enggak peduli cosplay apa Kalau misalnya kayak event Jepangan itu dianggap wibu? Ya, biasanya begitu Itu gimana pendapat kakak tentang karakter Genshin Impact yang cosplay di cosplayin gitu Dan buka booth di event Jepangan? Ya, nama juga cari untung mbak Booth itu kan untuk mengekspresikan diri itu Oh berarti kak harus wibu ya? Ya, gimana ya pendapatnya? Aduh, bingung sih kak Oke, agak membingungkan memang ya situasi ini ya Oke, terakhir mungkin kak Merry Kill Kiss karakter Genshin Impact? Merry-nya Yoimiya Ya mula ya? Gutao Ayah kak Yoimiya Raiden Ayah kak mungkin Oke, selanjutnya Kill Kill? Kea I must stay sorry but Ayah kak Ayah tuh Ayah tuh Paimon aja deh soalnya suka berisik kadang Ihi tinatayo Zhongli Cici Palat Sayon Oke, kalau gitu terakhir Kiss Siapa nih? Ya, ya Boleh dua gak? Aku pilih Lisa sama Beidu Ayah juga Shenhe Naida kali ya FBI OP Ayah juga Zhongli Kenapa tuh? Agak kaget aku Shenhe 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 OP Oke, baik Terima kasih kak ya Agak shock saya Makasih Makasih ya kak ya Terima kasih banyak ya kak ya Merry Thank you kak Makasih Terima kasih kak Terima kasih kak ya Terima kasih kak ya Terima kasih banyak kak Nah itu tadi dia konten kita Jangan lupa like, komen, subscribe, share ke teman-teman kalian Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi Biar kalian gak ketinggalan video menarik selanjutnya Aku Keen pamit untuk diri Stay clean and sound Makin pose-pose Imut kawaii gitu dong Terima kasih kak Ahhhh